Al-Fatihah 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 inkan benar bisa jadi benar Kenapa Karena tidak ada bukti Makanya saya mau bilang begini Sorga Sorga itu punya bukti Sorga itu Arsip Apa Sistem arsip-arsip Itu rapi Ada buku-buku Yang mencatat Banyak hal Enggak sekali lagi Saya katakan Salah satu buku Yang 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 ada adalah Buku yang mencatat Apa yang kita kerjakan Dalam hidup Ya, ada file-nya sudah, ada file-nya Dan saya cuma bilang begini saudara Bahwa seringkali kita berpikir begini Ini yang jadi masalahnya Seringkali kita berpikir begini Bahwa gak ada arti saya ibadah Gak ada arti saya melayani Gak ada arti, gak ada yang ingat saya Ketikapun saya berbuat ini, berbuat itu Karena kemudian kita diperhadapkan dengan Ada orang-orang yang melupakan Dan itu bisa saja terjadi Saya sebagai gembala Ya, ada mungkin saudara berkata Istri aja ngelupain Suami aja ngelupain apa yang saya sudah buat Ada orang tua bilang anak-anak aja ngelupain Melupakan apa yang saya sudah lakukan Ya, keluarga Keluarga melupakan Apa yang sudah dikerjakan oleh saudara mungkin Saudara sudah menolong, membela, berjuang Buat keluarga Tapi keluarga ngelupain Kayak gak ada arti Kayak gak pernah terjadi Tapi saya cuma bilang begini Surga mencatat, ada amin saudara Surga mencatat Kadang kita Kadang kita dilemahkan dengan cara berpikir yang seperti itu Saya cuma bilang begini Apa yang saudara buat Itu semua dicatat dalam buku kehidupan Ada amin saudara Dalam administrasinya surga Dalam arsipnya Ada filenya Yang sampai hari ini masih ada Bahkan saudara sendiri sudah lupa Bahwa saudara pernah melakukan itu Tapi ada Dan ini yang seringkali melemahkan seseorang Ketika kita diperhadapkan dengan sebuah kenyataan Orang yang kita tolong Orang yang kita bela Saudaraku Mungkin maaf Maaf Pekerjaan Tuhan yang kita bela Kayaknya ngelupain Kayaknya gak nganggep Kayak nganggep Gak ada gitu Tapi saya mau bilang begini Terlepas semuanya Orang meniadakan apa Melupakan apa yang saudara dan saya sudah pernah buat Tapi surga sudah mencatatnya Ada amin saudara Ada catatannya Dan catatan itu gak bisa diapus Kadang orang beribadah Kayaknya gak ada arti gitu Saya cuma bilang begini Setiap apa yang kita kerjakan Saudara itu dicatat Dalam buku kehidupan Ibadah seperti pagi hari ini Saudara Ibadah yang seperti pagi hari ini Bapak ibu saudara kerjakan Terus menerus Terus menerus Dalam kelemahan Kekurangan kita tentunya Tapi semuanya itu Tercata Di tengah-tengah mungkin Saudara Lagi gak ada apa-apa Lagi gak punya apa-apa Tapi kemudian sudah digerakkan Untuk menolong seseorang Saudara Saudara bela-belain Saudara ada-adain uang itu Supaya bisa tolong orang itu Sedangkan Di sisi yang lain Di waktu yang sama Saudara sendiri lagi punya Kebutuhan yang mendesak Tuhan mencata Administrasinya sorga itu rapi Saudara Ada amin Saudara Administrasinya sorga itu rapi Ini yang saya Yang Tuhan ingatkan sama saya Bahwa Administrasi ini nih Saudara Bukan cuma tentang Persia Persia negara maju Bangsa yang maju Bangsa yang modern Makanya apa Sistemnya rapi Catatan-catatannya rapi Ada dokumen Ada ruangan khusus Yang mencat Yang menyimpan semua Semua Apa namanya Dokumen-dokumen negara Ada Tercatat rapi Dan sorga juga punya Apalagi sorga Ada amin Saudara Apalagi sorga Seringkali kita Saya katakan Kita dilemahkan Oleh cara berpikir Kita sendiri yang salah Yang kita pikir Lah Apa sih Orang juga ngelupain saya Orang boleh ngelupain Saudara Gereja juga ngelupain Gereja boleh ngelupain Saudara Karena memang Dengan segala Keterbatasannya Gembala Melupakan Betul Saudara Betul Tapi saya cuma Mengingatkan Bahwa saudara Bukan cuma Bukan mau tujuan Yang menghibur Saudara Tapi ini sebuah Kebenaran yang saya Sampaikan Sorga mencatat Semuanya Ada amin Saudara Sorga mencatat Semuanya Jari lelah Saudara Yang orang sudah Lupain Perjuangan kita Berjuangnya kita Yang orang sudah Lupain Yang sekarang Orang ingat Cuma salahnya Saudara Kurangnya Saudara Kadang kita Ngadapin Begitu Ya makanya Berapa banyak orang Jadi lemah Berapa banyak orang Jadi Apa ya Ngerasa sia-sia Enggak Masih ada Sampai hari ini Saudara Masih ada Catatan itu Sampai hari Ini Dan Kalau kita Kerjakan terus Maka catatan-catatan Yang baik Semakin banyak Di sorga Ada amin Saudara Catatan-catatan Yang baik Tentang kita Itu semakin banyak Di sorga Jadi biarlah Saudaraku Ya Jangan dibuat lemah Hanya karena Saudara melihat Ada orang-orang Yang kemudian Nanggap sepi Apa yang Saudara buat Dan itu Dan itu bisa Jadi datangnya Dari saya Itu bisa Jadi datangnya Dari orang Yang terdekat Itu bisa Jadi datangnya Dari orang-orang Yang pernah Kita tolong Orang-orang Yang pernah Merasakan Manisnya Perbuatan baik Saudara Tapi Kemudian Kayak 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 Gak ada arti Semuanya Tercata Terapi Dan semuanya Itu diperhitungkan Oleh Tuhan Ada amin Saudara Semuanya Diperhitungkan Dan diingat Oleh Tuhan Itulah sebabnya Firmat Tuhan Pernah bilang Begini Jangan pernah Jemuh-jemuh Berbuat baik Ada amin Saudara Janganlah Jemuh-jemuh Berbuat baik Karena Nanti ada Waktunya Perbuatan baik Kita itu Dapat upah Dari Tuhan Ada amin Saudara Jangan pernah Jemuh-jemuh Jemuh itu apa sih Saudara Bosan Jemuh itu apa Di dalam Bosan itu juga Ada yang namanya Kelelahan Kenapa Karena seringkali Orang jemuh itu Orang bosan itu Kayak Ya Ngapain sih Ngapain Kayak Gak ada arti Mentolong kita Saudara Supaya Jangan biarkan Cara berpikir Seperti itu Seperti Sudara datang Tiap pagi Saya tidak Ya Maaf Saudara Berapapun Berapapun Jemaat yang hadir Di dua pagi Saya akan layani Saya akan layani Sudah Waktu jaman-jaman Pandemi Hanya beberapa Hanya beberapa Orang saja Paling Cuma sampai Sepuluh Gak ada Sepuluh Juga Saya layani Tapi saya cuma Bila begini Di dalam Kita bersekutu Sama Tuhan Itu ada Perkenanan Tuhan Di dalam Persekutuan kita Ada hadirat Tuhan Di dalam Persekutuan kita Sama Tuhan Ada berkat Tuhan Ada amin Saudara Disitu Disitu Tuhan Suka Disitu Tuhan Tertarik Disitu Tuhan Tersentuh hatinya Lewat apa Lewat kehadiran Mbak Ibu Sudara Itulah sebabnya Saya cuma bilang begini Jangan jemuh-jemuh Jangan berpikir bahwa Berapa ya Gak ada Benar Sepertinya 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 gak ada arti Sepertinya Kayaknya kosong Sepertinya Kayak ulang Ya gak ada apa-apa Sepertinya Tapi enggak Ya Semuanya tercatat Dan apa yang tercatat Nanti akan apa Membuahkan hasil Ini Kita melihat Semua yang tercatat Membuahkan hasil Tadi Saya katakan Kalau sampai Peristiwa itu Saudaraku Peristiwa Obrolan Kores Dengan para Tua-tua Israel Dengan Nabi Haggai Ya saudara Itu Tidak tercatat Maka Aduh Udah tuh Bakalan Pembangunan Baik Allah ini Jadi berantakan Saudara Orang-orang yang lagi Membangun Baik Allah Akan dihukum Ditarik Dipenjarakan Kenapa Karena berarti mereka Membohong Berbohong Mengatasnamakan Raja Tapi sebetulnya Tidak ada Buktinya Percayalah Saudara Ada hasil Dari semua Jerilah Kita Ada amin Saudara Makanya Fiman Tuhan Katakan Jangan Jangan Apa namanya Jangan Jemuh-jemuh Berbuat Baik Saudaraku Jangan Jemuh-jemuh Berbuat Baik Ini bagian yang pertama Yang kita bisa lihat Bagian yang kedua Ayat 13 Sampai ayatnya Yang ke-15 Ayat 13 Sampai 15 Sama-sama kita baca Ayat ini Satu Dua Tiga Kemudian Tatnai Bupati daerah Sebelah Berarut Sungai Yol Setar Bosnai Dan rekan-rekan Mereka Berbuat Dengan Saksama Menurut Apa yang Diperintahkan Raja Darius Pada tua-tua Orang Yahudi Melanjutkan Pembangunan itu Dengan lancar Digerakan oleh Nubuat Nabi Hagai Dan Nabi Sakarya Bid-Ido Mereka Menyelesaikan Pembangunan Menurut Perintah Ala Israel Dan Menurut Perintah Kores Darius Dan Arta Sasta Raja-Raja Negeri Persia Maka Selesailah Rumah itu Pada hari Yang ketiga Bulan Adar Yakni Pada tahun Yang ke-6 Jaman Pemerintahan Raja Darius Di Tuhan Sebenarnya Kalau saudara Melihat Sebetulnya Kisah ini Ayat-ayat-ayat Yang kita baca Adalah ayat-ayat Yang tidak pernah Mungkin Tertulis Nggak mungkin Keadaan Yang seperti ini Nggak mungkin Kalau secara Akal Secara pikiran Secara logika Maka yang seperti ini Nggak mungkin Ada seorang Raja penguasa Yang berhadapan Dengan budak Dengan tawanan Saudara Lalu kemudian Mereka bahkan Memerintahkan Saudara Ini kontradiksi Ini cerita yang Kontradiksi Ini cerita yang Nggak masuk akal Pernahkah Saudara Merenungkan Ini Bahwa ini Sesuatu yang Nggak mungkin Bahwa Orang-orang Israel Nggak Minta Nggak Mereka Cuman Mereka Cuman Pengen pulang Ya itu Setiap Budak Ya seperti Tapi kemudian Raja Kores Mengerti Apa yang menjadi Keinginan mereka Lalu kemudian Mereka diizinkan Pulang Saudara Banyak Ini sebetulnya Yang pulang ini Banyak Cukup banyak Dan bukan Cuman itu Saudara Dibiayain Pulangnya Bukan cuman Dibiayain Pulangnya Kalau saudara Melihat Pembangunan Baik Alanya Dibiayain Bukan cuman Bahan-bahannya Buat bahan-bahan Tapi apa Setiap Orang Pekerja Pekerja Yang bekerja Membangun Baik Alah Itu juga Dibiayain Saudara Ya Nggak masuk Akal Sapa Juga Saudara Maaf Ini Saudara Maaf Saudara Aja Juga Nggak Gitu Ini Apa Ini Musuh Ini Penguasa Ini Orang Yang tadinya Sedang Memeras Mereka Ini Orang-orang Israel Yang Nggak Punya Pengharapan Yang Nggak Udah Nggak Ngerti Ada ke Masa Depan Buat Mereka Apalagi Saya Katakan Babel Dikalahkan Sama Persia Mereka Sudah Enak Tinggal Di Babel Maksudnya Dalam Penguasaan Dalam Kekuasaan Babel Eh Ternyata Persia Datang Sudah Serbu Ini Babel Mereka Takut Aduh Tambah Ancur Eh Ternyata Keadaan Terbalik Sudah Jadi Lebih Baik Mereka Lalu Kemudian Ada Suara Yang Seperti Itu Sesuatu Yang Nggak Mungkin Tapi Terjadi Sudah Bukan Cuma Mereka Diizinkan Pulang Tapi Mereka Diizinkan Membangun Bukan Cuma Membangun Baik Alah Biayanya Dibiayain Saya Cuma Bilang Begini Allah Punya Banyak Cara Untuk Tolong Saya Dan Sudah Amin Sudah Allah Punya Banyak Cara Tolong Saya Dan Sudah Allah Masih Tidak Pernah Kehabisan Akha Untuk Untuk Tolong Saya Dan Sudah Dia Masih Allah Dan Tetap Allah Tetap Tuhan Sampai Selama Lamanya Ada Anak Sudah Lagu Kekuasanya Tidak 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 Bisa Bukan Bukan Tidak Bisa Tidak Akan Mungkin Bisa Berkurang Tidak Ada Pergeseran Tidak Ada Perubahan Ini Sudah Ini Yang Halus Kita Pahami Lagi Bahwa Allah Punya Banyak Cara Untuk Tolong Bahkan Lewat Hal-hal Yang Tidak Mungkin Sekalipun Lewat Hal-hal Yang Tidak Masuk Akal Sekalipun Bagaimana Mungkin Kemudian Nabi Elia Nabi Elia Di sungai Kerit Lalu kemudian Ada burung gagak Kasih makan Sama Elia Yang firman Tuhan katakan Tiap hari Tiap hari Burung gagak Datang Gak tahu Burung gagak Yang sama Atau Atau Ini Apa namanya Piketan Sudah Hari ini Hari ini Hari ini Hari ini Hari lusa Ini Lagi Enggak Ngerti Dan sama Sudara Tuhan punya Banyak Cara Untuk Menolong Untuk Memelihara Untuk Memberkati Untuk Memberikan Jalan Keluar Bagi Bagi Setiap Kita Saya Tadi Waktu Mempersiapkan Ini Saya Ingat Lagi Sudara Waktu Saya Waktu Tahun Yang Bukan Tahun Lalu Berarti Dua Tahun Lalu Natal Bukan Natal Tahun Tahun Kemarin Tapi Natal Dua Tahun Lagi Saya Kena Covid Saya Kena Covid Dari Sabtu Saya Sudah Sakit Sudara Sakit Lalu Natal Itu Hari Apa Hari Rabu Atau Hari Kamis Gitu Saya Cuma Bilang Tuhan Saya Bingung Ini Siapa Yang Mau Khotbah Saya Cuma Bingung Siapa Yang Saya Bisa Selain Khotbah Pelayanan Di Natal Sedangkan Waktunya Sudah Deket Kalau Undang Tamu Sudah Tidak Mungkin Karena Situasi Lagi Tidak Kondusif Cuma Bilang Tuhan Tolong Kalau Tuhan Izinkan Saya Saya Melayani Buat Saya Itu Sesuatu Yang Sudah Tidak Mungkin Sudah Karena Waktunya Mepet Waktunya Mepet Tolong Tidak Kamis Waktu Itu Sudah Natal Jadi Selasa Saya Tes PCR Rabu Hasilnya Keluar Karena Itu Dulu Satu Hari Harus Nunggu Satu Hari Jadi Saya Sengaja Selasa Rabu Jadi Itu Sangat Mepet Sekali Tidak Mungkin Juga Sudah Berarti Kalau Saya Baru Sakit Hari Sabtu Pasti Masih Kena Harusnya Masih Kena Tapi Bagaimana Kemudian Hasilnya Negatif Saya Masih Bisa Melayani Walaupun Babak Belur Kondisi Kondisi Lemas Masih Belum Bisa Makan Sudah Tapi Hasil Tes Yang Saya Dapatkan Adalah Negara Jadi Saya Melihat Ada Banyak Hal Saya Bukan Bukan Cuma Saya Yang Mengalami Tapi Kita Sudah Mengalami Banyak Keajaiban Tuhan Yang Sudah Kita Alami Ada Amin Sudara Banyak Banyak Kalau Saya Tanya Sama Sudara Tante Apa Kesaksian Banyak 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 Hal Yang Tuhan Sudah Buat Dalam Hidup Kita Yang Aneh Yang Diluar Akal Dan Saya Cuma Bila Begini Sampai Seterusnya Dia Tetap Mampu Buat Itu Buat Saya Dan Sudara Amin Sudara Itulah Sebabnya Jangan Batasi Dengan Apa Dengan Cara Berpikir Kita Yang Terbatas Ini Jangan Batasi Cara Kerja Allah Sudara Aku Karena Saya Mau Bila Cara Berpikir Kita Sering Kali Punya Kekuatan Untuk Membatasi Kuasa Tuhan Iya Sudah Tapi Kan Kalau Tuhan Tidak Terbatas Ya Apapun Kan Bagam Iya Betul Tetapi Seringkali Sedara Tanpa Kita Sadar Kita Coba Kita Menghalang Halangi Kuasa Tuhan Lewat Cara Berpikir Kita Berkata Nggak Mungkin Kita Berkatalah Susah Kita Berkata Begini Dan Begitu Yang Sampai Akhirnya Perkataan Kita Perasaan Kita Pikiran Kita Itu Membatasi Kuasa Tuhan Untuk Bekerja Lebih Hebat Lagi Dalam Hidup Saya Dan Sudah Tolong Kita Sudah Tolong Kita Supaya Jangan Sampai Kita Akhirnya Dirugikan Sendiri Bukan Karena Siapa Tapi Karena Kita Sendiri Yang Tidak Percaya Kita Sendiri Yang Tidak Mengenal Tuhan Kita Sendiri Yang Meragukan Kuasa Tuhan Yang Yang Pada Akhirnya Kita Sendiri Yang Ngalamin Kerugian Kerugian Besar Dalam Hidup Saya Tidak Tahu Apa Yang Sudah Sedang Alami Hari Hari Ini Ya Tapi Saya Mau Bilang Tuhan Kita Masih Sama Sudah Hari Ini Besok Sampai Selama Lamanya Ada Amin Sudah Tuhan Kita Masih Sama Tuhan Yang Tidak Pernah Berubah Tuhan Yang Sudah Tolong Bukan Cuman Orang Orang Yang Ada Dalam Alkitab Cerita Cerita Dalam Alkitab Tapi Saya Percaya Itu Sudah Terjadi Buat Saya Dan Sudah Itu Sudah Terjadi Dalam Hidup Dan Bukan Cuman Beberapa Kali Kita Ngalami Tapi Sering Kali Ada Amin Sudah Sering Kali Sering Kali Kita Alam Dan Jangan Sampai Itu Yang Saya Sering Kali Katakan Dan Ini Yang Menjadi Ini Perenungan Saya Jangan Sampai Kemudian Setelah Setelah Murid-murid Mengalami Cerita Ini Ini Cerita Yang Kontradiksi Sekali Setelah Mereka Mengalami Lima Ketul Roti Dan Dua Ekor Ikan Mereka Melihat Mujisat Lewat Lima Ketul Roti Dan Dua Ekor Ikan Lima Rebu Laki Laki Saja Dikasih Makan Sama Tuhan Mereka Bersorak Mereka Ngerasa Waduh Hebat Waduh Ini Guru Hebat Tapi Alkitab Mencatat Beberapa Beberapa Waktu Yang Beberapa Waktu Kemudian Saya Nggak Ngerti Apakah Besok Harinya Karena Mereka Masih ada Di Bukit Masih Di Bukit Masih Dalam Masih 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 Retreat Masih Retreat Dadakan Retreat Dadakan Saat itu Kemudian Apa Sudaraku Terjadi Lagi Masalah Terjadi Lagi Masalah Jadi Saya Masih Lihat Perisiwanya Bukan Perisiwa Bulan Depannya Nggak Sama Mungkin Besoknya Sama Kan Nggak Ada Makanan Lagi Karena Orang-orang Masih Antusias Sudara Orang-orang Masih Antusias Mereka Mereka Makan Kemarin Dan Makanan Yang Sisa Itu Mereka Mereka Bagi Lagi Tapi Habis Itu kan Habis Habis Kan Kalau makan Siang Kalau makan Jam 10 Atau makan Jam 12 Sore Kan Udah Laper Lagi Ada Si Berapa Bakul Yang Tersisa 12 Bakul 12 Bakul Ini Bagi-bagi Sudah Dibagi-bagi Buat Makan Malam Tapi Besok Paginya Tanya sama Mereka Kamu harus Kasih Makan Mereka Mereka Bilang Begini Lagi Ini Yang Mengerikan Ini Yang Menakutkan Dan Ini Yang Sering Kali Jadi Perkatan Kita Hal Yang Sama Yang Kita Ucapkan Bagaimana Mungkin Bagaimana Mungkin Kita Bisa Kasih Makan Orang Sebanyak Ini Kemarin Kemarin Lewat Mereka Tuhan Yesus Kasih Kasih Dulu Ke 12 Mulit 12 Mulit Lalu Kemudian Bagikan Orang Orang Jadi Tangan Mereka Juga Belah Itu Tidak Ngerti Bagaimana Salah Saya Tidak Habis Habis Tapi Waktu Yesus Tanya Bilang Sama Mereka Kamu Mesti Kasih Makan Mereka Kasian Mereka 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 Jawab Begini Gimana Caranya Jangan Sampai Kita Seperti Itu Kita Sudah Ngalami Perbuatan Tuhan Yang Ajaib Tapi Waktu Kita Ngalami Masalah Yang Lain Kita Bilang Tuhan Kita Jadi Orang Bodoh Kita Jadi Meragukan Tuhan Kita Lupa Sama Pertolongan Mujisat Yang Tuhan Sudah Buat Yang Sudah Kita Alami Dalam Hidup Kita Lupa Gampang Melupakan Ingat Itu Supaya Apa Perbuatan Perbuatan Mujisat Yang Tuhan Sudah Buat Dalam Hidup Kita Itu Semakin Menggelorakan Kita Untuk Kita Tetap Hidup Dalam Percaya Dan Berharap Kepada Tuhan Saja Ada Amin Sudah Sehingga Ketika Kita Menghadapi Masalah Yang Baru Kita Mau Bilang Begini Yang Dulu Tuhan Sudah Tolong Hari Ini Tuhan Tetap Sanggup Tolong Saya Dulu Tuhan Sanggup Tolong Saya Hari Ini Tuhan Juga Sanggup Tolong Saya Saya Cuma Ngebayangin Sudah Kalau Waktu Itu Yang Saya Ilang Pasport Sama Visa Di Israel Kalau Sampai Waktu Itu Tidak Ketemu Saya Di Penjara Ya Saya Di Penjara Itu Di Israel Sudah Itu Di Israel Itu Bukan Di Hongkong Itu Di Israel Dan Bakalan Mika Itu Ditarik Diambil Dibalikin Deportasi Mending Kalau Langsung Deportasi Karena Ada Orang Bila Bikini Gak Mungkin Di Deportasi Pak Kalau Deportasi Bapak Bagus Bapak Beruntung Tapi Kalau Sampai Bapak Kalau Sampai Kalau Sampai Itu Itu Bukan Deportasi Itu Di Penjara Gimana Sudah Saya Sudah Saya Cuma Berang Tuhan Tolong Di Pos Kecil Pos Polisi Di Bandar Ben Gurion Di Israel Ya Cuma Dua Polisi Laki Sama Perempuan Ambil Naki Yang Jawab Sambil Pulpen Nanyain Kami Itu Begini Memainan Pulpen Nyatot Juga Enggak Taksinya Apa Putih Putih Banyak Naiknya Dimana Itu Di Terminal Dimana Dimana Ya Enggak Kiem Enggak Kalau Orang Antusias Nanya Yang Ini Yang Ini Enggak Enggak Maksudnya Enggak Mau Nolong Tapi Ada Tuhan Yang Tolong Saya Ada Amin Sudara Ada Orang Orang Yang Mau Tolong Sudara Tapi Tuhan Yang Mau Tolong Sudara Ada Amin Sudara Ada Orang Yang Yang Tuhan Yang Kewajibannya Musih Musih Ngeladenin Sudara Tapi Sebetulnya Enggak Ada Tujuan Untuk Tolong Sudara Tapi Saya Bila Bila Tuhan Yang Tolong Sudara Amin Sudara Enggak Berapa Lama Dia Telepon Isi Dapat Telepon Ya Yes Ya Kayak Gitu Saya Cuma Bila Mere Dalam Hati Ini Pertolongan Tuhan Datang Ini Pertolongan Tuhan Datang Saya Dengar Ada Pendeta Yang Hilang Visa Di Hongkong Di Sencen Itu Satu Bulan Gak Bisa Pulang Musih Nunggu Proses Kedutaan Itu Ada Kedutaan Makanya Waktu Saya Bilang Begini Kamu Lari Aja Kata Polisinya Kamu Pergi Aja Kamu Hubungi Aja Apa Namanya Kedutaan Kamu Embassy Kamu Kami Dari Indonesia Dia Begini Sudara Ya Udah Kepalanya Botak Dia Begini Betulan Sudara Artinya Aduh Parah Sampai Teman Saya Pendeta Jani Luntungan Waktu Saya Hubungi Saya Cuma Bisa WA Sempet WA Waktu Saya Habis WA Dia Langsung Cari Pesawat Sudah Buat Pergi Ke Israel Buat Nolongin Saya Betulan Dia Bila Saya Lagi Cari Pesawat Pak Tapi Puji Tuhan Bapak Sudah Ditolong Sama Tuhan Emang Masalahnya Besar Ya Saya Cuma Bila Emang Masalahnya Besar Ya Berjani Tidak Besar Tidak Tidak Besar Tidak 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 Bagaimana Gitu Sudah Ada Masalah Dia Mesti Urus Kalau Nggak Salah 50 Ribu Dollar Buat Panggil Pengacara Lawyer Lalu Urus Bagaimana 50 Ribu Dollar Pira Sudah Bagaimana Akan Tidak Akan Tidak 70 Juta Ya Aduh Ngedolong Apa Sudah Tapi Tuhan Kita Ada Bersama Dengan Kita Tuhan Ada Bersama Dengan Sudara Amin Sudara Dia Ada Mata Nggak Bisa Ngelihat Untuk Merasakan Tuhan Nggak Perlu Merinding Merinding Karena Orang Mau Pipis Juga Merinding Ya Orang Kembelet Pipis Juga Merinding Jadi Bukan Itu Tanda Tanda Keadiran Tuhan Tanda Keadiran Tuhan Percaya Kita Sama Tuhan Ada Amin Sudara Hadirnya Tuhan 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 Bagaimana Percaya Kita Sama Tuhan Kalau Percaya Kita Masih Ada Saya Mau Bilang Begini Tuhan Masih Hadir Bersama Dengan Saya Dan Mari Kita Menyembah Tuhan